Pertama yang siap Siap Ini Miss Saya kan kerja di rumah majikan saya Yang ini baru 5 bulan Terus Saya kan potong gaji 6 bulan Miss Masih kurang 1 bulan Terus Anak saya di Indo itu kan Lagi butuh uang Miss Sedangkan gaji saya kan Nggak bisa nutup Uangnya lah Saya mau minta bantuan Minta pendapat Miss Ada baiknya Saya itu Ngomong ke majikan buat pinjam uang Atau saya mau gadain paspor Ya Miss Ya terserah kamu Kalau kamu mau gadain paspor silahkan Saya nggak ikut campur dengan keuangan kalian Jika kalian menanyakan tentang Gadain paspor Sudah siap dong kamu Membunuh dirimu sendiri Urusan di Indonesia Sebenarnya Dengarkan Urusan di Indonesia Biar Indonesia yang menyelesaikan Kamu sudah nggak punya uang Jangan maksakan diri Kamu berani pinjam uang majikan Kamu dipecat Selamanya kamu pulang Indonesia Berani dengan konsekuensi itu Kalau dikasih pinjaman Nggak ada masalah Kalau dikasih pinjaman Nggak ada masalah Bagaimana jika kamu hari ini pinjam uang Terus besoknya kamu dipulangkan Sudah siap dengan konsekuensinya Ya itu Bahaya banget Pertanyaan kamu itu Terselubung Oh dulu saya pernah nanya Miss Yuni Nggak ada paspor aja Nggak gitu konsepnya Keluargamu yang ada di Indonesia Suruh usaha di Indonesia Tapi kalau kamu berani Menggadehkan paspormu Dan rumah majikan Diteror oleh pegadaian Majikan tidak terima Kamu di penjara Oh iya Miss Kamu urusan-urusan di Indonesia Biar Indonesia diurus Mbak Kamu punya utang bank Nggak ada Terus kamu mau nggadehin paspor sekarang Sebenarnya anak saya kan Butuh uang Antara 7 sampai 8 juta Nggak begitu banyak Miss Mau ngapain sih kok Sampai butuh segitu Itu banyak loh Mbak 8 juta itu banyak loh Iya buat Ada lah Miss Bukan buat apa sekolah Umur 8 anak Iya Buat bayar Kuliah Anakmu kuliah di mana? Di Semarang Di Semarang 8 juta itu banyak Nggak ngerti nggak sayang? Iya Kamu tahu nggak Nggak ada in paspor Mungkin kamu dapat 8 juta Tapi anaknya bisa menjadi 100 juta Siap Nggak mau Miss Terus kalau kamu pinjam majikan Mungkin dikasih Setelah itu kamu dipecat Atau kamu dituduh mencuri Siap Nggak mau juga Karena itu suruh suamimu Ngapain di Indonesia? Saya udah nggak punya suami Miss Lihat terus harta kamu selama ini Kemana aja? Saya kan baru 5 bulan Miss Baru 5 bulan Terus kamu Ah kamu 5 bulan Mau pinjam uang majikan Wah Langsung dipecat kamu Langsung ngomong Ya saya kan cuma Minta sarannya Miss Aja gitu Nggak boleh sayang Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Nggak boleh sayang Hek Iya soalnya Jangan sampai Berakibat fatal pada dirimu Anakmu sekolah Kalau memang tidak mampu Berhenti dulu Daripada berakibat fatal pada dirimu Fatal banget Kamu baru 5 bulan loh Dan belum tentu Kamu bisa loh Setelah kamu Masih potongan Belum selesai Waduh Kurang satu lanjut Iya Kalau memang tidak mampu Jangan memaksakan dirimu Ngomong sama anakmu Suruh berhenti dulu Itu ya Miss Untuk sementara Solusinya itu Karena kamu baru 5 bulan Kalau kamu pinjam uang majikan Terus habis itu Dipinjemin Belum tentu Terus majikan ngomong Cincinnya hilang Gilangnya hilang Kamu dipecat Masuk penjara Padahal kamu tidak mencuri Ini kejadiannya Banyak sekali Gara-gara Pembantunya pinjam uang Sebenarnya majikan Nggak begitu suka Nggak ada alasan mecat Akhirnya Pembantunya Berani meminjam uang Akhirnya Dia di fitnah Saya tahu itu fitnah Tapi mau apa lagi Karena kamu sendiri Yang mewalin Pinjam uang Dilaporkan polisi Saya nggak tahu Kamu mencuri atau tidak Tapi majikan bilang Dia habis pinjam uang Sama saya Berarti dia kan tertekan Ekonominya nggak jelas Situasinya tidak menentu Dan barang saya ilang Saya nggak tahu Apakah dia mencuri atau tidak Tapi kan kondisi dia Tidak baik-baik saja Makanya kamu dicurigai Mencuri Ini banyak loh contohnya Buatnya Menggadekan paspor Berawal dari 10 ribu Menjadi 100 juta Di rentenir Karena bagaimana Kamu hari ini Menggadekan paspor Bulan depan aja Kamu masih potongan Ya itu Makanya bingung Iya Karena setahu saya nih Anak kuliah Kalau memang nggak mampu Berhenti dulu Semester berikutnya Boleh kan ya Boleh Ya udah Jangan memanjakan Anak kuliah Anakmu umur berapa sih 20 Umur 20 Kamu masih baru Jangan sampai fatal Iya Kalau kamu sampai bilang bingung Dan kamu melakukan hal yang bodoh Selamanya kamu di backlist Kalau di backlist Nggak apa-apa Saya paling ngeri Kalau dengar kabar Dari kalian di penjara Berapa banyak anak Yang saya dampingi Saat sidang Anaknya itu Gara-gara anaknya Minta uang Gara-gara anaknya Minta uang kuliah Gara-gara anaknya Minta sepeda motor Ibunya di penjara Iya mis Banyak loh contohnya Ya udah nanti Nanti saya bilang ke anak saya Mis Terima kasih ya Mis Nggak bisa Harus tegas Oke Terima kasih Mis Assalamualaikum Ini masih baru loh Waduh Waduh Ngeri ya Halo Halo Min Iya Kenapa sayang Lagi-lagi Iya Ada yang bisa dibanding